Nah teman Mara, jadi mari kita bergerak itu dalam gerak ibadah, dalam gerak amasoleh ya, pemirsa Mara TV, seperti begitu. Malah kalau sudah lansia, apalagi ASN misalnya, atau PNS, mereka sudah ditetapkan habis masa kerja dipensiunkan. Punten sekali, kalau kita masih sehat ya, apalagi yang tadinya dinamikanya tinggi, enggak enak ya. Karena, Kang Haji Didin ingat kata Ustadz dulu, kita ingin relax, ingin santai ya, kalau ada suruhan let's relax. Itu karena kita bekerja, malah ada yang cenderung gue kakholik, kesanduan kerja gitu ya. Nah, untuk orang yang begitu, istirahat itu enak. Tapi kalau istirahat itu sudah jadi pekerjaan, aktivitas bapak apa, atau aktivitas ibu apa istirahat. Kalau istirahat sudah jadi gawe, ya, pemirsa Mara TV, udah enggak enak. Makanya, aktivitas kita itu tiada lain adalah bahwa dalam hidup ini harus ada gerak, yang gerak itu namanya amasoleh. Ya, itu amal yang merujuk kepada firman Allah di dalam Al-Quran, dan sabda Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sohi. Nah, seperti itu ya. Di negara Jepang, teteh liat, itu banyak ya yang sudah lansia itu misalnya ibu rumah tangga nih. Anak-anaknya sudah menikah, ya, tapi katanya benar atau enggak, orang Jepang, teteh, senderung tidak mau punya anak gitu ya. Ini anaknya misalnya sudah pada mentas, sudah pada mandiri. Itu banyak lansia itu, ya, bekerja part timer, paru waktu, ya. Apakah mereka menunggu toko, gitu ya, atau katakan saja menjadi pramuniaga, alah tugas sekolot, gitu. Karena mereka itu ingin, ingin ada aktivitas. Bisa saja juga mereka berkebun, mereka mengerjakan kerajinan, ya, misalnya menyulam, atau kilting, kayak gitu, ya. Nah, seperti-seperti itu. Atau mungkin juga membuat, apa, kuliner, kayak gitu. Pokoknya apa? Ah, ya, weh, gitu. Nah, sehingga juga ada yang menyatakan bahwa manusia itu terbagi atas dua, ya. Sebetulnya cek telenima tiga, ya. Yang dua itu, katanya, satu manusia X. Dia merasa, saya harus bekerja. Kenapa? Karena kebutuhan hidup harus dicukupi. Itu manusia X. Manusia A atau Y, dia mengatakan, saya harus bekerja. Karena bekerja itu merupakan kehormatan diri. Nah, tapi ayah, kan, manusia yang jenis ketiga, mah, khoream digawe, ya. Malas kerja, gitu, ya. Mau kerja apa? Nah, berangkali kita juga dari kecil mendidik anak itu. Punya aktivitas yang positif. Malah dalam hadis dinyatakan, ya, dalam mendidik anak itu. Kitabah, Sibahah, Warimayah. Kalau kitabah itu literasi, ya. Tulis, baca, gitu. Anak belajar, mengarang. Literasi. Berbicara yang baik. Itu juga termasuk budaya literasi. Sibahah, berenang, itu olahraga. Biar badannya itu sehat, ya. Seperti begitu. Ada teman yang mengatakan, kalau saya, anak-anak saya, saya suruh harus berolahraga. Tergantung, ya. Hobi kamu apa. Ada yang senang basket, ada yang senang bulu tangkis, ada yang senang volley, ada yang senang baseball. Nah, nah, pokoknya ayak, gitu. Ada yang tenis meja juga. Ya, anaknya banyak, nih. Biar apa? Biar sehat, gitu. Biar punya kebugaran diri, ya. Fisik sehat, gitu. Kemudian juga, Rimaya itu bermain panahan. Pernah baca suatu artikel, Kang Haji Didin, gitu, ya. Bahwa, apa namanya, di situ, ya, dinyatakan bahwa, apa namanya tuh, kalau kita hidup ini, jangan mengandalkan hidup itu kepada seseorang, pada orang lain. Mungkin dari orang tua. Anak orang kaya, ya. Kata Om Yong, alohuyarhamma, ya. Ketika beliau masih hidup, dia menangkatakan, dari kecil ada istilah, sudah disewapin makan dengan senok emas. apa keinginan tinggal bicara, kayak gitu, ya. Nah, jadi, udah terbiasa hidup enak. Padahal orang tua yang sayang kepada anak, mengatakan, kamu itu, harus belajar berjuang. Apa yang kalian temui, apa kalian rasakan sekarang itu, hasil ayah yang berjuang. Kamu juga harus bisa begitu untuk anak-anak kamu. Atau sok atau, kembangkan nih, usaha orang tua, lebih meningkat lagi, kayak gitu, ya. Jadi, tidak, apa namanya, bersandar kepada seseorang. Begitu, ya. Ayo, kita berpikir, ayo, ya. Kita bergerak, menghasilkan sesuatu. Apalagi kan, bagi laki-laki, ya, bapak-bapak nih, generasi muda, ya, bahwa, menafkahi keluarga itu, suatu kewajiban. Ya. Dalam hadis, riwayat Bukhari, Nabi, salallahu alaihi wa sallam, bersabda, seorang laki-laki, yang berusaha, dia bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, orang tuanya, dirinya sendiri, maka, itu sama dengan jihad. sekepal makanan, yang diberikan oleh seorang laki-laki, kepada keluarganya, ya, atau kepada orang tuanya, atau untuk dirinya, ya, sekepal aja. karena, tidak ingin meminta-minta pada orang lain, itu termasuk sodako. Sehingga, seorang ustadz menyatakan nih, bapak-bapak ya, dan para anak muda, kita-kita ini yang perempuan, gitu ya, kalau mau dibandingin sama bapak-bapak, sama anak-anak muda, yang sudah berkeluarga, Anda semuanya lebih banyak pahala, sodako. Ya, pemirsa Mara TV, laki-laki itu lebih banyak pahala sodakohnya, kalau dibandingkan dengan ibu-ibu, dengan perempuan, kayak gitu. Makanya nih, yang kerja-kerja nih, jangan suka, ngarasula, ya, ngarasula, kayak apa ya, mengeluh, kayak gitu, ya, mengungkit-ngungkit, aku capek kerja loh, kamu di rumah, enak-enak aja, kata siapa, perempuan, enak-enak, ngatur duit, zaman sekarang, semua serba mahal, untuk belanja kebutuhan, dapur aja, kalau zaman dulu mah, pergi ke pasar, bawa uang 100 ribu itu, cukup, ya, beli apa, beli apa, coba zaman sekarang, berapa harga telur, berapa harga minyak, berapa harga kecap, itu semuanya udah pada naik, sabun deterjen, yang Anda gunakan, nah, bagaimana nih, berputernya, otak para ibu, ya, biar kebeli, malah ada seorang ibu, saya mah kalau belanja, nyari diskonan, katanya, kalau ada diskonan, saya beli, karena kalau gak ada diskonan, ya, harga-harga itu, sekarang melambung, nah, makanya, bapak-bapak ya, berusahalah, dan itu amal soleh, yang akan dibawa oleh kita, ketika kita meninggalkan, dunia yang fana ini, saya pernah baca, ya, bahwa di Emirat, ya, di Emirat Arab, itu ada orang yang kayak, wah, hartanya luar biasa, ya, gitu, nah, ketika dia meninggal, yang dibawa itu, hanya kain kafan, dan kapas saja, serta amal solehnya, ada dibawa gitu, harta bendanya, padahal, mobil sportnya itu banyak, gitu ya, apa namanya, katakan saja, semuanya itu, disediakan, ya, atau dia miliki, tetapi, ketika dia meninggal, bayangkan, kalau tidak punya iman, dan amal soleh, apa yang akan dia bawa ke sana, teman Mara, dan pemirsa Mara TV, mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita, ya, jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita menyesal, kata orang Sunda, kalau menyesal itu, katanya, ada menyesal sebentar, ada menyesal semusim, ada menyesal selama-lamanya, yang menyesal semusim, ini di daerah Tehleni, sekarang banyak destinasi wisata, ya, makanya, kalau menjelang libur, long weekend, misalnya, atau hari Jumat, ya, menjelang libur nanti, hari Sabtu dan Ahad, itu lalu lintas, itu padat, ya, sampai, ya Allah, gitu, harus hati-hati, bawa kendaraan, dapat informasi, di tempat wisata itu, harga-harga makanan dan minuman itu, jauh lebih mahal, ya, ada satu keluarga yang berpiknik, dia mah, nggak mau ribet, gitu, udah aja, di sana ajalah, nanti kata suaminya, kalau mau makan, mau apa, ternyata harga-harga di sana, teh mahal, ah lebar, mau beli teh botol aja, sekian, padahal di luar cuma sekian, yaudah, kata suaminya, lain kali lagi, kalau kita mengunjungi tempat wisata, kita bawa bekel, itu, menyesal sebentar, ada menyesal semusim, ya, ini mah di daerah pesawahan, nah ini kearifan lokal Sunda, nih ya, kalau di daerah pesawahan, pas menanam padi, ya, semuanya menanam, ada satu petani, yang menanam padi, juga menanam, pulut, pulutnya ketan, ya, menanam ketan, orang Sunda, menyebutnya beasketan, ya, menanam, gitu, tapi tetangga sawahnya, tidak, lah, kata suaminya, udah ke istrinya, bapak tanami, beras aja, gitu ya, padi untuk beras, kalau ingin mah nanti, buat raginang, ya, buat wajit, ataupun, katakan saja, ya, makanan-makanan yang dibuat dari ketan, alah, beli aja ke pasar, kayak gitu, ya, itu selama tiga bulan lebih, tiga bulanan lah, akhirnya panen, udah panen, nah, dia tidak punya ketan, namanya perempuan kan, pengen bikin ulen, pengen bikin raginan, pengen bikin apa, sementara tetangganya, ada beras ketan itu, ya, untung baik dengan tetangga, dia bertanya, bikin raginan nggak, enggak, 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 kami tidak menanam itu, katanya suami, semuanya ini beras, gitu, emang mau bikin ranginang, atau makan yang lain, dari ketan, ya, maulah, biar saya beli aja ke pasar, alah, enggak usah beli ke pasar, ini, cece juga banyak, sok aja, nanti dikirim ya, katanya, dikirimlah, lima liter, oleh tetangga sawahnya, nah, ini menyesal semusim, terus si ibu mengatakan pada suaminya, bapak, lain kali, walaupun sepetak kecil, tanamlah, ketan, karena kita-kita nih, yang perempuan ini, pengenlah bikin-bikin apa, kayak gitu, istilah bahasa Sunda, nama, hayang olah, katanya, begitu, ini menyesal semusim, ada menyesal, selama-lamanya, sandeng-endeng, sok banyak dalam Quran, ada yang mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan bersodako, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia, aku akan beribadah, dunia numana, dan dunianya juga, kalau kita baca surat Al-Waqi'ah, ya, kita baca juga di dalam surat Al-Kahfi, bumi ini sudah rata, gunung-gunung beterbangan, bumi yang mana yang diinginkan, buminya juga sudah dihancurkan sama Allah, ya, sebentar aja ya Allah, apa firman Allah, sebentar-sebentar ku'un, yang lama juga, kalian tidak, mengerjakan ibadah dulu, ada seorang ibu bertanya, kenapa ya, orang ini, enak aja, melecehkan agama, dan sebagainya, belum dihukum sama Allah, dia merasa bahwa tindakannya benar, teteh jawab, Allah tidak lupa, Allah maha ingat, hanya Allah memberi waktu, jangan sampai terjadi seperti tadi, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, aku akan insab, tasugan weh, sadar insab, kalaupun enggak, ya jelas makin bertumpuk siksaannya, kayak gitu, ya, jadi itulah kalau kita lihat, kita kembalikan lagi, kalau ingat, tugas kita ibadah, sok ya, kita rinci, tugas kita ibadah, untuk beribadah, sudah dicukupi, ya, segala dana dan sarananya, baik yang ada dalam diri kita, di luar diri kita, yang software, yang hardware, itu sudah, ya, sudah tersedia, gitu, untuk bekal ibadah, kemudian juga, kita diberi waktu, yang kita tidak tahu, waktu kita sampai kapan, dan di dalam Al-Quran juga, kita disuruh, untuk berlomba-lomba, beramal soleh itu, dan kita harus berorientasi, pada hasil, ayukum asanu amala, siapa di antara kalian, yang paling baik amalnya, kita berlomba untuk itu, ya, jangan asal-asalan, saya ma'asal aja, enggak, Allah menilai, ayukum asanu amala, Anda bisa melihat, dalam surat Al-Muluk, ayat 2, dalam surat Hud, ayat 7, dalam surat, Al-Kahfi, ayat 7, itu, fasta bikul khoyerot, berlomba-lomba, dalam kebaikan itu, berorientasi, kepada hasil, ya, bagaimana hasilnya, bagus apa enggak, nah, seperti itu, teman Mara, dan pemirsa Mara TV, kalau kita berpikir, berpikir ke situ, memang hidup ini, sebuah dinamika, hidup ini, sebuah gerak, kita kembalikan, bahwa manusia itu, makhluk yang bergerak, makhluk yang tampak, gitu ya, anas itu, sementara, kalau Bang Sajin itu kan, enggak nampak, gitu ya, nah, itulah hidup, untung dan rugi, sukses dan tidak, ya, insya Allah, ada catatannya, kalau niatnya baik, mengerjakannya dengan baik, kita semuanya, menginginkan pahala, untuk akhirat gelak, sebetulnya bukan untuk akhirat saja, dunia akhirat, ya, pekerjaan yang baik, feedbacknya ke diri kita juga, pekerjaan yang buruk juga, sama, sehingga, Teleni suka ingat ya, waktu masih, ya masih remaja, gitu, nenek itu selalu mengingatkan, untuk kita menjadi anak yang baik, dan beliau menasihati, ya, jelemah mahku maha pepelakan, manusia itu tergantung dari apa yang mereka tanam, enggak mungkin, kata beliau, orang menanam padi, tapi panen ilalang, dan tidak mungkin juga, orang yang menanam ilalang, bisa panen padi, terserah, Anda bisa memaknai itu semuanya, nah, dengan apa yang Teteh sampaikan, jadi, buat seorang, ibu muda, ya, mamah muda, jangan takut, kalau mendengar kata mati, dan kita bakal ke situ, gitu, banyak keterangan dalam Al-Quran, diantaranya, dalam hadis, Jibril mengingatkan pada Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wassalam, wahbib man si'ta, sabda Jibril, cintailah Muhammad, siapa yang kau cintai, gitu, ya, fa'innahu mufariku, maka sesungguhnya, engkau akan berpisah, dengan orang yang engkau cintai, walaupun sebagai mu'min, kita menyadari, itu milik Allah, Allah yang mengambil, dan, Insya Allah, Allah menyayanginya, menyayangi hambanya, yang solih, kayak gitu, tapi tetap, rasanya kasih sayang kita, ya, kita kan merasakan, suatu kesahitan, karena ditinggalkan, tapi kita pasrahkanlah, semuanya kepada Allah, jadi, ya, gak usah deh, takut mati, nah sudah ada ketentuannya, ya, ya, karena tadi, misteri tadi, kita tidak tahu kapan, kita tidak tahu di mana, kita juga tidak tahu, apa yang menjadi penyebabnya, tapi kita bakal, kita akan kesana, banyak sekali ya, postingan-postingan, di FB, misalnya, yang mengatakan, kita ini tertipu, seperti kita mau hidup selamanya di dunia, padahal dunia akan kita tinggalkan, kita tidak tahu akhirat itu di mana, etaknya di mana, kita tidak tahu, dicari pakai Google Map, juga gak akan ketemu, tapi, bagaimanapun kita akan kesana, jadi, apa yang Teteh sampaikan, pemirsa TV, dan, pendengar, pemirsa TV, dan juga, teman-teman marah, kita tidak usah takut, hadapi saja, sambil mendekatkan diri, kepada Allah, oke, kita tidak akan ketakutan, kalau mendengar kata tersebut, kita tidak jadi galau, tidak jadi keung, mencek basa sunda emah, ya, merasa merinding, merasa takut, dah bakal, ya, jangankan kita manusia, makhluk yang hidup, pasti akan mati, apapun itu namanya, kecuali iblis, dan keturunannya, bukan, tidak mati, ya, akan dimatikan oleh Allah, ya, akan dihukum, di akhirat kelak, tapi mereka, jangan matikan kami, kata si iblis, tangguhkan kami, sampai nanti, ya, kamu termasuk yang diberi tangguh, firman Allah, subhanahu wa ta'ala, dah si iblis mah, sudah difonis, tidak ada, iblis dan keturunannya, yang masuk surga, neraka semuanya, makanya ya, jangan ngikutin, bisikan-bisikan iblis, teman Mara, sampai sekian dulu, ya, juga buat, teman-teman, pemirsa Mara TV, sampai sedih dulu, ya, sayang ya, semuanya, dan, semoga bermanfaat, sebelum kita berpisah, mari kita memohon, kehadirat Allah, Allahumma amin, ya Allah, ya roba alamin, robbana la tujikulubana, ba'da idha da'itana, wahab lana miladunka rahmah, innaka anta wahab, Allahumma a'ina ala dikrika, wa syukrika, wa husni ibadatik, Allahumma a'tina imanan layar tadu, wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun, wa rahmatan analu biha syarofa karomatika, fi dunya wal akhirah, ya mukalib al-kulub sabit kolbi ala dinik, ya mukalib al-kulub sabit kolbi ala dinik, ya mukalib al-kulub sabit kolbi ala dinik, subhanarobika robbi izati amayasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi robbi alamin, amin ya Allah, ya roba alamin. Teman marah, semoga esok hari, Allah menolong kita, meridui kita, kembali dapat bersilaturahim di udara, melalui acara cakrawala islam, dan juga acara teman-teman di Mara TV, mudah-mudahan bisa ketemu lagi, dan mudah-mudahan saja, Allah berhidui kita, dan Allah menolong kita, untuk dapat bersilaturahim lagi. Teman-teman marah, jangan tinggalkan marah dulu ya, ada Kang Ian, ada Teh Iklima, yang akan menghibur Anda, dalam acara marmor. Teh Leni, mohon pamit, ilaliko ma'asalama fi amanilah, akulu kolihada, wa astagfirulloha li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.